Intro Eks Persebaya Surabaya Alta Balah kabarnya bakal gabung PSS Sleman, PSM dan Persija gigit jari. Eks Persebaya Surabaya Alta Balah dikabarkan sepakat gabung ke PSS Sleman, Super Ilja kalahkan PSM Makassar hingga Persija Jakarta. Bekiri andalan Persebaya Surabaya musim lalu Alta Balah kini dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan PSS Sleman. Kabar terkait kesepakatan ini dilansir dari akun Adpas Sukan Ngapak, Alta Balah waksudnya akan merapat ke PSS Sleman soon. Jika Alta Balah benar-benar henggang ke PSS Sleman, ini berarti Super Ilja berhasil mengalahkan dua tim yang lebih dulu meminati jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Sebelumnya PSS Makassar dan Persija Jakarta disebut menjadi dua tim terdepan untuk mendapatkan jasa pemain berdarah Liberia tersebut. Adapun Alta Balah musim lalu bermain memukau bersama Bajul Iju, yang menjatatkan total 2 gol dari 31 pertandingan yang telah dilakoni. Antoni Jumah Balah, ayah dari Alta Balah mengucapkan terima kasih pada Persebaya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Maturnuwan Ad Official Persebaya, terutama bonek dan bonita untuk cinta, support dan doa yang diberikan untuk Ad Alta Balah. Meski anaknya dipastikan henggang, pria yang pernah membela Persebaya itu tak menutup kemungkinan anaknya bakal kembali suatu saat nanti. Apabila masih berjodoh, suatu saat Alta akan kembali, tulis Jumah Balah. Namun dikabarkan tiga klub menjadi yang terdepan untuk berburu tanda tangannya yaitu Madura United, PSM Makassar dan Persija Jakarta. Sebelumnya, Alta Balah ramai dibicarakan mendapat tawaran dari klub asal Spanyol, Sidi Lo Sentec, klub yang bermarkas di Leserta, Barulka di Kepulauan Belarik. Awal musim ini, Alta Balah memang sempat meninggalkan Persebaya beberapa waktu untuk mengikuti trial di beberapa klub Spanyol. Kemungkinan besar klub tersebut terpikat dengan kemampuan Alta Balah saat menjalani trial. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Alta Balah adalah mengenai masa depan karirnya. Dia khawatir jika membeli untuk pergi ke klub Spanyol, karirnya tak akan secemerlang sekarang. Melansir unggah Instagram at sorabayafans27, Alta Balah memastikan dirinya untuk tetap di Persebaya, Sarabaya. Selain karena karir, serata kompetisi di klub yang akan dia jalani nanti tidak jauh berbeda dengan Liga di Indonesia. Kepastian Alta Balah tetap di Persebaya, Sarabaya juga dibenarkan oleh pelatih Aji Sentoso. Saya sudah komunikasi sama Alta, juga sama orang tuanya. Yang jelas musim ini Alta sampai selesai di Persebaya. Saya pastikan dia sampai selesai di Persebaya, kata Aji Sentoso Kamis 26 Januari 2023. Acuan pelatih orbitkan pemain muda dan target juara musim ini. Pelatih Persebaya, Sarabaya, Aji Sentoso mempunyai acuan dalam mengorbitkan pemain muda. Diketahui, Persebaya, Sarabaya kerap mengorbitkan bintang baru sebut saja Taisi Merugawa dan Ziv Valente. Di sisi lain, sebanyak 16 dari 18 tim Liga 1 2023-2024 menggunakan pelatih asing. Menurut Aji Sentoso, hal tersebut bisa menjadi ajang pembuktian pelatih lokal. Aji Sentoso konsisten membawa Persebaya, Sarabaya mengakhiri musim di papan atas kelas men. Uniknya, Aji Sentoso justru melakukan pekerjaannya bukan dengan mengumpulkan pemain bintang. Ia justru mengorbitkan pemain-pemain baru baik lokal maupun asing. Terbaru, Coach Aji membagikan resepnya mengapa ia bisa mengorbitkan pemain muda bersama bajul ijo. Aji Sentoso menjelaskan, sebenarnya tidak ada hubungan antara latar belakang pemain dan kriteria personil asing yang akan direkrut. Ia tak mempermasalahkan soal apakah pemain tersebut sudah pernah meremput di Indonesia atau belum. Kiat utamanya dalam memilih pemain adalah mengedepankan kebutuhan tim. Selain itu, sang pemain juga harus sesuai dengan karakter permainan tim. Praktis, sebelumnya sudah ada analisis mendalam mengenai kekuatan dan kekurangan tim yang sudah ada. Berbekal informasi yang tepat dan akurat, Aji Sentoso putuh rekaman video untuk menentukan pemain seperti apa yang ingin didatangkan. Ya, saya sih memang dari awal bukan berarti tidak mau mengambil pemain yang sudah pernah di Indonesia. Tetapi saya memang lebih sering mengambil pemain yang belum pernah main di Indonesia. Tutur Aji, kenapa saya mengambil pemain-pemain tersebut? Yang pertama, tentunya saya melihat kualitas mereka di video cocok sesuai dengan permainan yang saya inginkan dan saya ambil. Tetapi bukan berarti saya tidak mau ambil pemain yang sudah punya pengalaman di Indonesia. Tuturnya menambahkan Contoh pemain yang sukses besar bersama Aji Sentoso dan Perseba Sarabaya adalah Taisei Marukawa. Ia meledak dengan terehan 17 gol dan 10 asis pada Liga 1 2021-2022. Pemain asal Jepang tersebut sudah berhasil menyabat pemain terbaik Liga 1 2021-2022 lalu. Aji Sentoso masih ingat, sebelum diambil Perseba Sarabaya, Taisei Marukawa sempat ditawarkan oleh agennya ke klub Liga 1 lain. Namun kelai itu, selain Persebaya tidak ada yang berminat menggunakan jasa Taisei Marukawa karena klub sering mematuh kriteria tinggi untuk pemain asing. Sebelum ke Persebaya, itu ditawarkan klub-klub. Tapi klub-klub tidak ada yang berminat karena kalau kita lihat, posturnya tidak ideal. Badanya kecil dan dia belum pernah main di Indonesia. Selain itu, di klub lembanya juga tidak mentereng. Tutur Aji Sentoso Batal di Boyong Persija, Jakarta Bintang timna Singapura, Song Oiyong, segera diperkenalkan Persebaya. Persebaya serbaya dikabarkan sedang mengincar pemain naturalisasi asal Singapura. Untuk mengisi slot pemain Asia Tenggara di Liga Indonesia musim depan. Dilansir dari fanbase penggemar Persija Jakarta at official STP 1928. Berkat aksinya yang sempat mencetak dua gol dalam kemenangan 3-1, Home United atas macan kemeran di Stadion Utama Gelora Bung Karno, akhirnya klub kebahagiaan Jack Mania itu tertarik memboyong Song Oiyong ke Jakarta. Sayangnya, gelandang Korea Selatan itu enggan cabut dari Home United dan lebih memilih fokus memilih klub asalnya di AFC Cup 2018. Setelah gagal di Boyong Persija Jakarta, kini Song Oiyong kabarnya akan segera diperkenalkan Persebaya Surabaya. Kabar ketertarikan tim bajul ija terhadap Song Oiyong telah dibocorkan akun supporter bola di Instagram at Liga Degelan. Persebaya berminat terhadap pemain naturalisasi tim nasinggapura Song Oiyong. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang, tengah, maupun penyerang kedua. Tulis akun tersebut sebagaimana disadur suara dan pasar Migo 30 April 2023. Melansir dari Transfer Market, pada Januari lalu ia bergabung dengan Nong Buah AFC di Thai League 1 selama setengah mesin dan telah memainkan tujuh pertandingan dengan Borelens 1 gol serta 3 kartu kuning. Namanya pun cukup bersinar saat berada di klub Singapura Home United yang kini berganti menjadi Lion City Sailor. Bersama klubnya itu, ia telah menjalani 226 match di semua ajang dan mampu mencetak 79 gol dan 23 asis. Kesempatan bagi Persebaya untuk mendatangkan Song Oiyong di musim ini tampaknya terbuka lebar. Mengingat kontraknya, di Nong Buah AFC juga akan habis pada 31 Mei 2023. Untuk mendatangkan pemain berusia 29 tahun ini, Persebaya Surabaya hanya perlu merogoh kocak sebesar 4,35 miliar rupiah. Jika Song Oiyong berhasil didaratkan di Persebaya, menarik disimak bagaimana performanya nanti saat membela Persebaya di Liga Indonesia musim mendatang. Selain itu, tengah penantian Bonek dan Bonita yang menunggu rilis pemain baru mencuat kabar jika Wildan Ramdhani dan Yohanes Kandaimu segera bergabung Persebaya. Kabar ini semakin menguat setelah manajemen Persita Tangerang mengumumkan perpancahan kontrak sembilan pemainnya. Dari sembilan pemain itu, tidak ada nama Wildan Ramdhani dan Yohanes Kandaimu. Ini semakin menguatkan rumor bahwa keduanya bakal dijerah ke Persebaya Surabaya musim depan. Menariknya lagi, Persita juga sudah resmi mendatangkan Mateo Bustos asal Argentina yang diproyeksi memperkuat lini depan pendekar Cisadani.